Ada salah satu sekolah yang mempelajari matematika dengan bahasa Inggris Secara struktur, kualitasnya diragukan Kenapa? Boleh jadi, dia tidak mengukur pengampuan matematika Tapi justru mengukur pengampuan berbahasa Inggris Siap? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kita berbicara baik dengan materi kualitas instrumen Kualitas itu terdiri atas beberapa Hal Paling tidak Paling tidak Pertama, paling dikas Yang kedua, fitur daya di Yang ketiga, daya beda Empat Tiga, kesukaran atau kesulitan Yang kelima, distraktor Distraktor atau mengeco Masing-masing mempunyai konsep Tapi yang paling utama Yang paling utama Kita akan bahas nomor satu dan nomor dua Karena baik tes maupun non-tes Dua-duanya dipakai Apa itu paling teras? Tidak ada? Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan Apa? Hasilnya dapat dipertanggungjawabkan Hasil apa? Hasil atau instrumen? Instrumennya Instrumennya Dapat dipertanggungjawabkan Terus Ada yang mau nambahkan? Kalau kalian itu jawabannya atau tepatan Satu-atupun Dengar 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 Satu lagi Dengar Dengar Untuk tetapkan antara data sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan Sesungguhnya dengan nunggulnya Itu benar Terminologinya Terminologi data Kalau ini terminologinya Terminologi alat ukur Itu benar Kalau terminologi data Ya, seperti itu Terminologi alat ukur kurang satu lagi Dengan Dengan yang diukur Antara alat ukur dengan yang diukur Mengukur panjang pakai liter Valit gak? Tidak Mengukur volume Pakai timbangan Valit gak? Tidak Tinggi kamu berapa? 45 kg Nah, tadi benar kan? Menurut siapa tadi? Adila Adila Apa dibilang Adila? Data yang sesungguhnya dengan yang diukurkan Data yang sesungguhnya itu Masa Atau berat badan Yang dikumpulkan 150 cm Nah, ini gak match Berarti gak paham Berarti alat ukur Berarti suatu yang akan di Kepus ya Besar dari lakang validity Yang berarti jauh mana Ketepatan dan kecermatan Satu alat ukur Dan lakang sempat Fungsi ukurnya Validitas Nah, ini Satu alat ukur Baik tes maupun non-tes Dia akan dikatakan memiliki validitas Jika Fungsi ukurnya sesuai ya Tadi ya Jenis validitas Jenis validitas itu ada 4 Kualitas isi Konstruk Struktur Open M M Piring Yang biasa kita dengar Dan kita laksanakan Itu misalnya Isi Ya, nanti kita akan Hitung Menggunakan SPSS Atau kita analisis Menggunakan SPSS Atau Excel Itu M Apa itu kualitas isi Balitas isi itu Kesesuaian alat ukur Dan materi Sama-sama matematika Yang satu matematika Untuk SMA Yang satu lagi matematika Untuk SMA KI, KI, KB-nya SMA SMA 100% Gak Yang diajarkan SMA Atau enggak Yang diajarkan SMA Untuk SMA Kualitas Instrumen yang valid Secara isi harus dapat menjerminkan isi yang proporsional Dan menyeluruh dari keterwakilan indikator Artinya Setiap butir Yang dibuat Harus berdasarkan indikator Dan setiap indikator Yang ada Harus Terwakili Oleh butir-butir yang Yang ada Yang dibuat Betul Ada lima indikator Butirnya empat Salir enggak? Enggak Minimum Dia ada lima Minimum Tapi Kalau Anda mau Dalam tanda kutip Aman Salir enggak? Lima Lima Mengapa demikian? Dihawatirkan Ada butir yang Yang minus boleh Yang tidak valid Atau non-valid Khawatirnya Kenapa? Karena Mahasiswa S1 Dianggapnya Asumsinya Adalah pendulis instrumen pemula belum mempunyai keahlian yang cukup ini dalam kerangka misalnya pilihan ete ya baik hal kalau misalnya Anda mengembangkan putir tes saya nah itu lain lagi putir tes saya lain lagi kita asumsinya putir gelang-gelang aja dulu ya kalau nanti putir es saya kita akan elaborasi di pertemuan yang lain next, validitas construct validitas construct itu sebenarnya begini kemarin kan kita sudah membahas tentang membuat definisi konseptual, definisi operasional beserta indikator iya kan karena kisih-kisih kan isinya indikator tiga hal tersebut disebut construct ada yang menyebut definisi konseptualnya aja itu construct ada yang menyebut definisi operasional itu adalah construct tapi di dalam definisi konseptual dan definisi operasional itu pasti ada indik operator jadi validitas construct itulah yang disebut kualitas construct terlihatannya gak boleh keluar dari definisi konseptual dan definisi operasional ikutnya kualitas struktur nah ini agak teknis agak teknis dan ini telah dibahas di kualitas tes kualitas tes kualitas tes terdiri dari apa? tes yang baik konstruksinya kemudian bahasanya satu lagi ya bang kontennya nah konstruksi dan bahasa itu memasuk dalam kualitas struktur ini bukan hanya bangunan aja yang punya struktur bukan hanya gedung saja yang punya struktur instrumen pun punya struktur yang kemarin udah kita bahas untuk kontes misalnya hindari penggunaan kata sabung betapa penting yang membahas tentang tes dan kontes gelap tadi abis ini budur permaju lagi maksudnya maksudnya gak? maksudnya konstruksi tes pertama oh bukan pertama pak apa salah satunya deh salah satunya tadi tidak boleh atau hindari menggunakan kata sambung kata sambung apa? dan kenapa? kalau ada dan berarti ada yang sesuatu ada dua hal yang berjajar dan dua-duanya terukur sedangkan butir hanya boleh mengukur satu kemampuan gak boleh mengukur dua kemampuan kalau ada kata berarti dia mengukur dua kemampuan berikut juga di indikator di indikator gak boleh ada kata nah kalau kalau test biasanya apa? sebab 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 yang terang karena nah sebab akibat saya telat karena karena macam sebab sebab akibat jangan setuju setuju ragu-ragu sangat tidak setuju ya sangat setuju semua kenapa? ya karena macet lah saya itu sebab itu gak boleh butir seperti itu kalau mau saya sering terlambat sangat setuju setuju tidak setuju atau sangat tidak setuju dan lagi-lagi kalau anda menggunakan Likert konsisten Likert gak pernah bikin 4 Likert 5 kalau anda buat Likert 5 kalau anda nyebutkan Likert kalau anda buat 4 silahkan cari teorinya nah salah satu kualitas struktur adalah bahasa ada salah satu sekolah yang mempelajari matematika dengan bahasa Inggris pelajari matematika dengan bahasa Inggris secara struktur kualitasnya diragukan kenapa? boleh jadi dia tidak mengukur kemampuan matematika tapi justru mengukur kemampuan berbahasa Inggris lihat selain dia tidak mengukur juga ada undang-undang perlindungan bahasa lihat dan baca undang-undang Sistiknas bahwa bahasa pengantar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia kalau tidak salah pasal 3.4 undang-undang Sistiknas hati-hati jangan jangan bangga wah anak saya bisa bahasa Inggris kemudian tiap hari di sekolah konversasinya pakai bahasa Inggris ini bahkan ujiannya pakai bahasa Inggris jangan bangga karena apa secara pengantar struktur bisa bahaya boleh jadi dia tidak mengukur konten matematikanya konten fisikanya konten sosiologinya konten geografi antropologi ekonomi dan lain-lainnya malah yang mengukur adalah kemampuan bahasa Inggris next X validitas empirik ada internal ada X sebuah instrumen X dapat dikatakan valid jika strukturnya memenuhi syarat-syarat dalam struktur instrumen yang berlaku baik umum maupun khusus baik internal maupun X external gampangnya gini internal itu apa sih internal internal itu hitungannya berapa angkanya berapa karena validitas empirik biasanya tumbuhannya di statistik ada dua yang pertama kan data ada ada dipotomis ada data seperti ini kalau dipotomis dia biasanya menggunakan koin di serial atau korelasi di C di serial oke sorry kalau dia kontin lebih menggunakan produk walaupun pada kenyataannya nanti kita kita berhitung dengan SPSS cukup masukkan bivarian selesai jadi validitasnya koin di serial atau di serial koin dari angka ini itu biasanya internal disebutnya loko koin di serial yang merupakan validitas yang diukur dengan besar dan menggunakan instrumen sebagai satu kesatuan atau keseluruhan sebagai item atau butir dari instrumen itu dengan begitu validitas internal mengandung pada validitas butir jadi akhirnya validitas butir butir oleh external apa? validitas external merupakan validitas yang diukur berdasarkan kriteria eksternal kriteria eksternal dapat berupa hasil ukur instrumen baku atau instrumen yang yata baku atau dapat pula hasil ukur lain yang sudah tersedia dan dapat dipercaya sebagai ukuran dari suatu konten atau variable yang tidak diukur salah satunya adalah table tapi bisa apa dibandingkan dengan dengan alat ukur lain alat ukur lain misalnya tes IQ atau yang disebut tes intelijen nama aslinya itu tes intelijensi bukan tes IQ IQ itu adalah produk dari kecerdasan hasilnya hasilnya ya jangan kita malu lagi ini udah tes IQ belum? kita situ tes intelijensi jadi yang disebut intelijensi intelijensi itu adalah IQ padahal kecerdasan kecerdasan itu produk dari kecerdasan reliability 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 itu sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksana pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama bukan sama persis tapi relatif sama tidak terlalu jauh selalu jauh beauty selamat aspek yang diukur dalam biasaปけ belum berubah artinya belum berubah of apa belum ada perlakuan Atau belum ada tindakan Untuk meningkatkan Kemampuan dia atau Sebaliknya Untuk menurunkan kemampuan dia Daya beda Daya beda ini unik Karena daya beda itu Dia konsepnya harus bisa membedakan Mata yang siswa Dengan kemampuan tinggi dan siswa Dengan kemampuan rendah Nah Daya beda dalam beberapa hal Bisa anda lihat Dari angka Validitas yang pilih Gimana caranya Caranya lebih Validitas yang tinggi Yang angkanya besar 0,9 0,8 Sampai 0,95 Itu umumnya Soal tersebut Soal tersebut Dia akan dijawab benar Oleh siswa kelompok atas Ya Seluruh siswa kelompok atas Dia pasti akan dijawab benar Soal itu Siswa di kelompok tengah Bisa benar Bisa benar Bisa salah Dan siswa kelompok bawah Pasti salah Menjawab soal tersebut Bisa kan Kalau peningkatan rendah Biasanya Soal tersebut dijawab benar Oleh hampir seluruh siswa kelompok bawah Tapi Justru ada siswa kelompok atas Yang menjawab salah Yang menjawab salah Biasanya validitasnya Rendah Malah bisa jadi Non-valid Itu daya beda Sebenarnya bisa Dilihat Kalau kita sudah terbiasa Membaca data-data Statistik Next Yang berikutnya Tingkat kesukaran Nah tadi Tingkat kesukaran itu Proporsi menjawab Nah Kalau proporsinya Hampir seluruh siswa Menjawab benar Maka Tingkat kesukarannya Rendah Tapi kalau hanya siswa kelompok atas Yang menjawab benar Maka Proporsinya Tinggi Tingkat kesukarannya tinggi Kalau daya beda Kita butuh Daya beda yang Tinggi Tapi kalau tingkat kesukaran Butuh tingkat kesukaran tinggi gak? Banyaknya gak lolos dong Kalau tingkat kesukaran rendah Tulus semua Berarti tingkat kesukaran Kita cari yang Fungsi pengecoh Nah ini agak unik juga Fungsi pengecoh Anda biasanya Kalau SMK Berapa Opsi? 5 A B C D E E A B C D E Nah Misalnya Kuncinya B Tapi banyak Jawab di A Misalnya 50% Jawab di A Di sini jawab ini 30% Dalam analisisnya Ini direkomendasikan untuk Kuncinya A Walaupun dia B Kenapa? Sebagian besar jawab Kecuali Kecuali Ini daya ketika kesukaran tinggi 30% ini rata-rata Rata-rata Anak-anak yang di atas Rata-rata Kelas A Atas Tapi dilihat juga CDE Kalau CDE ini Cuman Misalnya di sini 20% Di sini 0 dan 0 Berarti Fungsi pengecohnya Tidak Ber Guna Tidak Berguna Tidak Tidak optimal Tidak Apa Tidak ngepeng Sampai di sini Adik Perfetnya kan Kalau misalkan Misalkan Dibet Sampai itu 5% Itu Berguna Kalau misalkan Berhasilnya Pengecohnya itu Apakah Berguna Itu Sama dengan Berhasil Itu Itu pertanyaan saya Terutama Terus Yang terjumpa Gue Memang Itu Biasanya Pasti Dikasihnya Soal itu Yang A Itu Dikasih Jawaban Yang Kayak Oh ini Pasti Benar Biasanya Jadi Siswa Biasanya Langsung Dengan Nafsu Langsung Terje Saja Dan Biar Kebos Sedangkan Yang B Ini Terlihat Salah Tapi Jawabannya Itu Yang Benar Apa Emang Model Model Yang Begitu Nah Itu Balik Lagi Kalau yang nomor 2 Tadi Jawabannya Jawabannya Nomor 2 Itu Balik Ke Cara Penyusunan VIRTES Materi yang Sebelumnya Materi sebelumnya Untuk Membuat Opsi Jawaban Saratnya Apa Harus Mo Mo G Misalnya A 50 Ini Jawabannya Benar Nih Jawabannya Benarnya Adalah 50 Yang B Ini Jangan Sama Pertama Harus Angka Juga Dua Digitnya Harus Sama Ketiga Dia Harus Mirip Dan Hasilnya Sesuanya 5 Kalau 10 Sama Dengan Jangan Jawaban Benar 50 Boleh Gak Semoga Sekitar Komokin 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 Bisa jadi Dia Yang ditambangkan Pembeding C 15 C 15 15 Lagi D D Misalnya Berapa Harus Sama Ini 20 Udah Komokin Ya Berikutnya Sama Yang Kedua Kalau Seperti Ini Harus Diburutkan Dari Yang Kecil Kebesar Atau Dari Kebesar Kekecil Berarti Dirubah 60 50 20 11 A 5 B Ini 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 Gak Apa Pakai Lagi Cara Nyusun Sepaya Fungsi Pengecut Berguna Nah Ini Kelarik Kepalin Struktur Yang Pertama Apa Tadi Yang Pertama Itu Ini Pak Ya Tadi B B B B B B B B Sama Yang Itu Berguna Terus Ukurannya Berhasil Berapa Berapa Persen Ini Untuk Mengeco Berhasil Apakah Berhasil Umumnya Umumnya Asalkan Ada yang Jawab Lima Opsi Ini Kalau Opsinya Lima Asalkan Ada yang Jawab Lima Opsi Ini Itu Berarti Opsinya Berguna Bermain Atau Bermanfaat Oke Saya Cukupkan Belajaran Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh